Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi fellas Okay, how are you today? I hope you are still in the good condition and stay safe Yes, stay safe and keep healthy Mr. Rudy, I got a lot of things here Wow, it's a lot of invitation, right? Yes, it is invitation What kind of invitation? Recently, I got a lot of wedding invitation from my friends By the way, talking about invitation, For this chapter, for 11th grade Today, we are going to learn about invitation Yes Yes For today, we will learn about invitation Yes, formal invitation Okay, formal invitation So today, this agenda will be discussed later The first we will talk about what is formal invitation Okay, the second one Parts of invitation Parts of invitation The third one, types of invitation And the last one, we have to analyze the invitation Okay, it will be your activity after this meeting Okay, so what is formal invitation? But before that, look at the picture, Mr. Rudy What is this? I think it's like a wedding party, right? Yes, it's a wedding party Have you ever attended this wedding ceremony? Oh, so many Okay, yeah Easily Recently also Yes, also Yes Yeah, it seems like me and Mr. Rudy We recently visited many wedding ceremony How did you know this, your friends invite you? Okay, my friends invite me by giving the invitation Oh, some kind of invitation Yes, some kind of invitation Okay But in the digital era, they also, you know what Oh, send it to Viagro Masa Yeah, send it to Viagro Masa Yeah, send it to Viagro Masa Okay, yeah Okay, how did you know the location and the date of the wedding ceremony? Is there information in the invitation card? Oh, okay Okay Date, place Place And who invite me Oh, okay So, yeah Day, place, venue and also the inviter Will be funded from the invitation card Okay Okay So, what is formal invitation then? Okay Formal invitation Is an invitation which follows Deny waiver Tone or spy And agreement with an established norm Custom or values Ya, jadi Invitation formal Atau undangan resmi ini Undangan yang mengikuti aturan ya Bentuk aturan formatnya seperti apa Menurut Kamu Swabster tentunya Example For example Formal invitation Is invitation of wedding Graduation ceremony Atau wisuda And then also invitation of seminar It is a kind of formal invitation So, what is the purpose of giving invitation then? The purpose is to request the attendance of a particular person, group of people at a particular event Yes Jadi, tujuan kita membuat surat undangan ini artinya to request the attendance Untuk meminta kehadiran particular person atau beberapa orang tertentu atau group tertentu ke sebuah event Jadi, diminta untuk kehadirannya bisa hadir di acara tersebut Itu tujuan dari formal invitation The next one The next one Is types of invitation Beside of formal and informal invitation In formal invitation We have two types The first one Is business invitation It is actually written in formal tone It may written by organization or person Artinya, berjenis bisnis ini dibuat atau ditulis oleh sebuah organisasi atau perseorangan It may be about a meeting, conference, seminar, interview, and training Yes Jadi, biasanya kalau bisnis buat acara-acara rapat itu contoh dari business formal invitation The second type is personal Send to friends, family members, relatives, neighbors, and etc. For occasion wedding, birthday party, anniversary, baby shower, and etc. Okay, jadi untuk personal Surat undangan ini untuk acara seperti pernikahan, ulang tahun, atau perayaan Ya, that's Bisa jadi mungkin acara anniversary Anniversary Ya, itu beberapa personal Artinya yang dibuat oleh personal tangan Yang dikirim ke rekan terdekat, keluarga, atau tetangga Itu personal invitation Okay, the next one We will discuss about part of invitation Bagian-bagian dari surat undangan resmi The first one Put the organization or host logo at the top of invitation Biasanya ada di surat undangan itu logo dari sebuah organisasi Atau nama organisasi dari surat tersebut And biasanya put down In the top of invitation The second one Write the host fully Biasanya tertulis nama pembuat acaranya dengan lengkap namanya The third one Extend the invitation such as request your presence Or per daily invite you to attend Okay Okay I ask you Okay Actually in Indonesia and English invitation There is differences Oh yeah Little bit differences Okay In Indonesia We do not We do not to What is it? Reply Oh yeah We have to reply the invitation Yeah In English way either Okay Attempt or not to Oh Okay Right Okay It will be in the part of invitation better So jadi di bagian poin ketiga ini sebenarnya Biasanya muncul di surat Surat bukan dalam bentuk invitation card Jadi request your presence Meminta kehadiranmu The fourth one Provide information about the event Dan artinya setelah ada nama acara pembuat organisasinya ada acara namanya apakah itu seminar or wedding or ceremony or birthday party Ya itu ada acaranya jimbannya apa Next State the purpose of the event In honor of commemorate Yes Jadi ada tujuan acara itu kenapa dibuat for turning 17th sweet 17th Itu contoh dari State the purpose The next part The next part Part of invitation Six Provide the date of the event Of course Day, tanggal harus ada Ada tanggal ya disana Okay And next Write the time of the event in the fall Ya Waktunya harus tersedia disana Kapan Acara itu diadakan Tersedia Tersedia Perkumpulkan Uber Okay A Provide the location of the event And its list address Venue Tempatnya Alamat lengkap ya Alamat lengkap And Nine Provide special instruction Okay If any Exempel Dress code Atau Seragam Aturan berpakaian Aturan berpakaian Ya Jadi Provide special instruction Ini kadang-kadang tidak Adanya tidak Tapi ini tidak dikhususkan juga ya Tidak harus juga sebenarnya bikin, dilarang membawa apa untuk sekarang, mungkin kita harus menggunakan oh, kita harus menggunakan mask for example and the last as we stated before include your rsvp information ok, it's just for information rsvp, italy, it's not in english language it's, what is it it's from french ok, you can read respondent close plate which means, please respond ok, jadi rsvp itu kalau saya dulu mengingatnya i think rsvp means reservation i think rsvp means reservation i think rsvp means reservation ternyata rsvp ini ternyata rsvp ini berarti respondent zeal most plate berasal dari bahasa francis, ternyata bukan bahasa inggris yang artinya, please respond tolong di barang, so when you get invitation and the lower part usually written rsvp it means you have to reply it, artinya kalian harus sebelum membalas surat itu and biasanya disana ada name, yes, name or number yang kalian ingin untuk mengkonfirmasi hadir atau tidaknya, seperti itu nah yang tadi disebutkan oleh Mr Rudi bahwa undangan dalam Indonesia dengan bahasa inggris perbedaannya disini disini kadang kita kalau mendapat undangan tidak ada perlu membalas apakah bisa hadir atau tidak but mostly in digital area, I also get an invitation in digital I also have to submit whether I can attend their wedding or not jadi kadang ada juga beberapa yang menggunakan digital sudah menggunakan pakai apakah kita bisa hadir atau tidak jadi rsvp mean please respon bukan reservation okay ini adalah contoh of it is part of invitation, ini untuk kita bedah coba kita lihat bagian-bagiannya yang tadi sudah dijelaskan Ini nama Tuan rumah yang mengadakan acaranya Invite you to attend Ini ungkapan untuk mengundang kalimat keundangan Spring Comments 2013 Class of 2013 It is kind of event Ini jenis acaranya Disini ada pembukaan kelas spring musim kubur 2013 Atau bisa juga diganti wedding party atau birthday party Itu kind of eventnya The next one Sunday May What is it? Day and day And the next one At the Gems International Center I think it is a venue It is a place Nama, alamatnya The next one time Oke Seremoni pembukaannya Jadi ini sebenarnya Itu waktu untuk lebih detailnya seperti apa The next one Spesial information Jadi ada beberapa informasi tambahan Yang dimasukkan di surat undangan Mungkin untuk yang spesial information itu tidak Tidak harus selalu ada Jadi bisa kalian lihat di surat undangan masing-masing Oke Oke It is another example in the form of letter Kalau tadi sebenarnya mungkin lebih masuk ke invitation cardnya Kalau ini Yes Surat undangannya Tadi kartunya Oke Misalnya A until E Part A is a heading Oke Atau logo yang tadi ada hostnya ya Oke Part B The person invited Orang yang kita undangnya Siapa? Disitu ada name Title And name of company Part C is date Tanggalnya Tanggal undangannya Kapan? Part D Salutation Salam pembuka Salam pembuka Oke E And if Is a body of letter Actually Content And then F Detail of the location Penjelasan acaranya Di body of the letter G Is a closing statement Penyataan penutup The H Is a person who invite Siapa yang mengundang kalian Ya And the last one is contact number Ada number yang perlu kita hubungi Di bawah suratnya Ini dalam bentuk Surat Itu bentuk lain dalam Invitation Okay The third one Here is another example of Wedding invitation Ini contoh dari Surat Tendangan Pernikalan Yang tadi Ada Mr. and Mrs. Pujianto Here is the name of the host Itu yang punya Acara Punya hajat Yang adakan acara Itu Okay Cordially request The pleasure of your company Okay Pricing invitation Or word Invitation wording Yes Pricing invitation wording Or pricing Indonesia sama aja Sama aja Sama aja Yes On the wedding ceremony Okay Ada kind of eventnya Ternyata itu adalah jenis Pernikahan Surat pernikahan Undangan pernikahan Undangan pernikahan Next Ada city with dari Itu sebenernya nama full name dari host Ya sebenernya Yes Jadi anaknya yang akan menikah itu Ada number 4 Is on Friday the 12th of December Is the time Day Oh sorry day Day At 7 At 7 is time It's time Okay Gedung kartu ini It is? Venue Venue Dinner will be served at 8 pm Okay Jadi makan malam akan dimulai jam 8 Itu adalah special instruction Kalau tadi di contoh ada dress code Berarti ini contoh lainnya And the last one Ada di RSVV Muncul disini RSVV nya biasanya muncul Phone number And also The name Yes Okay When you get this kind of phone Ada ketika kalian mendapat surat ini Ada RSVV Dan kita harus mengonfirmasi Apakah kita bisa hadir Atau tidak Gimana cara membalasnya? Let's check this out Okay Response card RSVV ini Usually included in the invitation And the invited person should return it to the inviter to confirm Yang tadi sudah disebutkan Bahwa RSVV ini biasanya masuk ke surat undangan Dan orang yang sudah diundang Harus mengembalikan Atau membalas suratnya Untuk konfirmasi bisa hadir atau tidak Gimana kalau kita bisa hadir dan tidak? Ini contohnya Okay Membalas Untuk membalas At least formal invitation Should be responded At least to within 3 days Setidaknya Harus Tiga hari Setelah kalian mendapat surat Setelah mendapatkan surat Aduh harus Anda harus membalas Kalian harus membalasnya Okay And replies have to be hand Written Okay Harus ditulis Tangan Okay This one should be briefly Said for cleaning the invitation Jadi alasannya Alasannya harus singkat Jelas Jelas Misalkan alasan kalian Kenapa tidak bisa datang Tapi kalau alasan bisa datang Tidak perlu dijelaskan There is no reason Yes You can only state it You can If not Attend or not Okay To attend this Okay Kalau bisa kalian hadir Ini beberapa ungkapan Atau balasan Untuk RSVV-nya For example Mr. and Mrs. Fahri accept with laser Artinya kita yang menerima Misalkan Mr. and Mrs. Fahri Menerima dengan baik Atau dengan senang hati Undangan dari Tuan dan new-nya anak Yo To the wedding ceremony Of their daughter Jadi anaknya On Friday the 12th of December At 7 o'clock Or the second option You can state it there Just accept the invitation With laser Just it Okay Itu for Accept the invitation Kalian menerima Undangan tersebut Dan bisa hadir How about declining We cannot attend Jadi dimana kalau kita tidak bisa nih For example We can say that Mr. and Mrs. Fahri agree That they are unable to accept The kind invitation Of Mr. and Mrs. Anantio For Friday Ya Jadi kalian Merasa Menyesal 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 Ada regret Yang merasa Menyesal Tidak bisa menghadiri Acara tersebut Waktu Dan Tempat yang sudah Tempat yang sudah Karena ada alasan ini Yang diberikan Mr. Rudi Oke Jadi ternyata Ada alasan yang harus kita berikan Untuk Menolak Untuk tidak bisa menghadiri Ya Di akhir ya Oke Di sini ada terbaca Dulu Dulu Ternyata ada undangan sepuluhnya Undangan Sebelum Dari undangannya Tika ini Oke Kalau yang kedua Contohnya Alasan yang kedua Adalah Masalah Kesehatan Oke Kesehatan Lebih simpel alasan kedua ya Ya It is Most simpel Oke It is to decline Or Cannot attend Inpetition Oke 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 Rearrange Please students Arrange From this form of a letter With Which Which Should be Put on the first Line Oke Kita lihat bagian-bagiannya Ini sudah diacak Suratnya Kira-kira yang bagian pertama Yang harus ada di atas Itu yang mana Yang tadi bagiannya bisa ada apa? Ada host Oke Atau logo Jadi kira-kira yang punya logo Automatically There will be a picture Ya Ada each hearts Betul Jadi yang pertama ada logo Oke Yang selanjutnya ada Kalimat Undangan Wording invitation Wording invitation Oke Invite to the meeting of reporters Good Invitation to the meeting of reporters Oke Setelah itu ada muncul Is this Kind of event ya Oke Jenis acaranya sepertinya apa? Oke On the new You deserve Saturday For 20 For turkey meat Oh ternyata ini adalah Acaranya Unis I think Unis standard for turkey meat Ada makan-makan mungkin ya? Ya Oke Acaranya itu setelah ada acara ada? Oke Maybe this is Special information Oke It is a Date Date Of course You have to put down the date After that Please Thank you Thank you Okay Pola ambulance It is a special information Okay about the letter And the next one Is RSVP Yes Person who invite you Siapa yang mengundang kalian? Oke Oke Nanti Kita akan ada aktivitas untuk menjambal dari beberapa bagian-bagian surat Ini beberapa contohnya saja Oke Good Oke The next activity Oke Is letter It is a kind of letter It is a kind of letter Ini beberapa Beberapa salah satu surat undangan dalam bentuk surat ya Yes Tugas kalian dari surat ini adalah Menganalisis bagian-bagian dari suratnya Yang mana post, yang mana heading, yang mana date, spatial information, dan banyak lagi Please do it on happy ends Jadi silahkan dikerjakan Aktivitasnya untuk menganalisis surat ini And then don't forget to upload Jangan lupa di-upload juga ke sekolah ID atau ke grup WhatsApp Oke Oke Next Oke The last meeting From this material You will have a project Kalian akan mempunyai project untuk membuat satu undangan Bisa kartu, bisa surat Kalian tidak bisa memilih surat undangannya dalam bentuk surat ataupun kartu Kalau dalam bentuk kartu You can use application from Playstore namanya Canva Bisa dilihat, bisa di-download Nanti ada banyak pilihan eventnya Bisa kalian praktekan nanti kita buat Untuk project ini We will give you more information later Kita akan memberikan instruksinya lagi nanti mungkin ya Ya, itu Oke So I think I all of you Choose one of situation Nanti kalian akan diberikan situasi ya Ini surat apa, undangan untuk apa dan sebagainya Kind of ibadic story ya Bisa wedding, bisa birthday, bisa Bisa Ceremoni, bisa graduation Jadi Untuk project ini akan kita bahas Akan kita diskusikan lagi Pertemuan berikutnya Oke I think it's enough Enough? Okay I think that's all for us I hope you understand about invitation Okay Jadi mulai sekarang mungkin bisa dicoba untuk membuat surat undangan Dan mengundang teman-teman kalian untuk kalang tahun misalkan Itu bosan di praktek Ya I think that's all for me That's all also for Mr. Rudi Thank you so much for your attention And have a nice day Bye Bye